Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja kering yang akan diedarkan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di dalam ban mobil yang dikendarainya. Inilah barang bukti ganja kering seberat 70 kg yang diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dari tangan dua tersangka RA dan MS di kawasan Cipaku, Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku ditangkap petugas saat akan mengedarkan barang haram tersebut untuk wilayah Bogor. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan ganja tersebut di dalam ban mobil yang dikendarainya. Penangkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap kendaraan yang dikendarai pelaku. Petugas pun membutuhi mobil pelaku dari Jakarta. Saat mereka ganti ban, ternyata ban tersebut berisi ganja. Setelah dilakukan pengembangan, petugas pun berhasil mengamankan ganja lainnya yang dimasukkan ke dalam ban mobil di rumah kontrakan teman pelaku yang hingga kini masih buron. Kami minggu lalu di Bogor, daerah Padasuka, Bogor, Selatan. Sebanyak 70 kg ganja dari Aceh melalui Jakarta, kemudian kita segera di Bogor dengan dua tersangka. Ya, jadi mobil itu dari Jakarta kita ikutin, mobil Innova di toing dengan truk. Sampai Bogor, dia ganti ban, ternyata ban itu sudah terisi, ban Innova itu terisi ganja. Dari lima ban itu jumlahnya 70 kg ganja. Daerah Jawa Baraka, Bogor, Sukabuni, Cianjur, sampai Bandung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terpaksa berurusan dengan hukum dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara.